Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman mahasiswa STIE Surakarta yang mengambil mata kuliah digital bisnis. Selamat jumpa pada sesi ini, sesi pertama kita bertemu pada mata kuliah digital bisnis. Sekarang di era pandemi atau di era milenia kita masuk gitu ya, digital bisnis begitu menjadi kata yang trend. Digital bisnis itu apa sih? Nah kalau kita bicara digital bisnis itu sebenarnya sebuah bisnis atau usaha, usaha bisnis tentunya ya, yang menerapkan teknologi, yang menerapkan teknologi khususnya teknologi di bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi gitu ya, diterapkan. Banyak cara, banyak langkah. Nah cuma dalam, jadi dalam pemanfaatan digital itu diantaranya dipakai untuk memasarkan produknya gitu ya, banyak dengan cara-cara seperti pakai Twitter, pakai WhatsApp, pakai aplikasi-aplikasi sosial media yang lain, dan juga pakai website, diantaranya untuk memasarkan, kemudian juga mungkin menjual produk digitalnya sendiri. Nah itulah bisnis digital. Selain itu, dikatakan bisnis digital ini penggunaan teknologi digital dalam memanajemen usaha. Nah di dalam perkuliahan digital bisnis ini kita tidak akan bicara masalah pembuatan bisnisnya atau pembuatan usaha, meskipun nanti di awal kita akan bicara sedikit bisnis berbasis digital ini. Namun pada pertemuan-pertemuan selanjutnya adalah kita akan bagaimana memanajemen data bisnis ini secara digital. Itu yang akan kita tuju, jadi tujuan dari mata kuliah ini agar nanti Anda semua itu bisa menguasai teknologi digital, terutama yaitu spreadsheet yang digunakan untuk pengolahan data bisnis. Nah materi akan kita bagi menjadi dua nantinya, yaitu sebelum mid semester atau sebelum ujian tengah semester, kita akan belajar penggunaan Excel ya, sebuah produk spreadsheet pengolah data yang diproduk oleh Microsoft. Yang kedua nanti kita akan menggunakan setelah mid kita harapkan bisa gila masuk atau nanti kalau materi Excel pertama itu ternyata selesai sebelum mid semester, berarti nanti yang kedua juga langsung kita teruskan yaitu penggunaan Google Spreadsheet. Ya karena sekarang apa itu Google Spreadsheet, nah nanti kita bahas selanjutnya. Oke kita masuk dulu ke Excel, jadi materi pertama nanti, yang pertama yaitu kita akan belajar bagaimana memanajemen data, kalau istilah saya adalah membangun database, database bisnis. Nah data bisnis-bisnis itu harus kita susun dengan baik. Untuk tahu datanya apa kita harus tahu juga model bisnisnya. Nah model bisnis apa saja kira-kira, yang sudah ada di sekitar kita gitu saja ya. Jadi bisnis itu kan terbagi bisnis penjualan, bisnis produksi, kemudian bisnis jasa gitu ya, atau jasa pelayanan jasa, jasa macem-macem. Nah itu akan punya data-data tersendiri. Misalnya kita ambil contoh misalnya bisnis penjualan. Penjualan itu kan punya proses yaitu kulaan atau pembelian. Nah gitu ya, jadi kita punya toko agar kita punya barang yang dijual, kita harus beli dari supplier atau tempat lain untuk nanti kita jual. Nah itulah harus kita data. Karena kita harus tahu data barang yang kita beli saat ini, kemudian nanti di target habisnya kapan, kapan habis, dia masuk ke data stok kan gitu ya. Habis data barang-barang-barang tadi kejual, kita akan mendapatkan data penjualan. Nah itu di bidang bisnis, di penjualan atau pemasaran. Ada juga di pemasaran itu sifatnya titip barang. Nah itu ada konsiansi gitu ya. Jadi kita titip, ini dari supplier titip ke kita. Nah kita harus kita catat berapa barang yang dititipkan, berapa yang sudah kita bayar, berapa barang yang belum terbayar atau terjual, nanti mungkin diambil lagi yang nitip. Nah itu harus kita olah. Itu ya, kemudian ada bisnis jasa, mungkin sifatnya datanya berbeda. Nah jadi nanti materi yang pertama, kita akan bicara tentang bagaimana membangun database. Nah dari database itu kita bikin konsep datanya, habis itu barulah kita proses perekaman datanya. Nah perekaman data inilah yang membutuhkan software-software untuk mengolah data atau dikenal dengan spreadsheet gitu ya. Banyak perusahaan menggunakan Excel. Excel ini merupakan sebuah aplikasi untuk mengolah data yang mampu memiliki formula atau rumus-rumus tertentu yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data, mengelompokkan data, mencari data, gitu ya. yang diproduksi oleh suatu perusahaan yaitu Microsoft, gitu ya. Tentu memang resminya kita harus pakai Microsoft yang berbayar, gitu ya. Nah jadi nanti dengan Microsoft Excel ini kita akan merekam data, mengolah data, kemudian menghasilkan laporan data, bentuknya bisa grafik atau diistilahkan dengan manajemen data, gitu ya. Itu yang materi yang akan kita bahas nanti. Nah dengan Excel ini kita berharap saudara atau saudari bisa nanti menghasilkan laporan-laporan penjualan, laporan stok, gitu ya. Mungkin bisa membantu juga dalam membuat neraca penjualan, apakah penjualannya itu untung atau rugi. Nah kemudian juga kita akan coba analisis datanya, produk apa yang paling laku, nah gitu ya, itu namanya manajemen data. Kalau diistilahnya orang IT, teknologi informasi bisa berlajar tentang pengelolaan data lebih lanjut, karena data itu kalau dianalisis akan punya arti. Nah itu dikenal dengan data mining, nah gitu ya, sebuah proses untuk menganalisis data. Dari data itu kita akan punya tren, pelanggan kita itu senangnya itu produk yang kayak apa, mungkin warnanya biru atau bentuknya kayak apa, atau kesukanya rasa apa, nah itulah data mining mencari itu. Atau bulan apa sih produk tertentu itu akan laku, bulan apa akan produk tertentu akan tidak laku, nah itulah disebut dengan ilmu data mining. Namun kita nanti tidak sampai ke dalam data mining mendalam, cuma akan bagaimana penggunaan rumus untuk menyajikan mungkin barang yang paling laku, kan gitu ya. Itulah Excel. Nah produk Excel itu tadi dibuat oleh Microsoft, dan biasa kita kenal sebagai paket Microsoft Office. Banyak versinya ya, semakin versi terbaru butuh teknologi hardware komputer terbaru, dan menuntut hardware terbaru. Nah itu nanti tergantung budget yang kita miliki, dan juga data yang kita miliki. Kalau datanya tidak terlalu banyak, saya kira dengan komputer-komputer yang spek harganya 3 jutaan, 4 jutaan itu sudah bisa gitu ya. Nah Microsoft Office merupakan sebuah aplikasi yang diproduksi oleh Microsoft, perusahaannya Bill Gates gitu ya, yang sudah cukup tren, itu dalam satu paket itu ada Microsoft Watch, dipakai untuk membuat dokumen tertulis, mungkin saudara, mahasiswa semua sudah kenal, untuk membuat laporan, mengetik-ngetik gitu ya. Kemudian Excel yang akan kita pelajari, dipakai untuk mengolah data, dalam bentuk tabel-tabel. Kemudian PowerPoint, yang dipakai untuk presentasi, ada juga Microsoft Access, itu hampir sama dengan Excel, yang dipakai untuk mengolah data, disebut data base management system, sistem untuk pengolahan data. Nah bedanya dengan Excel dan Microsoft Access gimana sih? Kalau Excel, murni hanya pengolahan data bisa mandiri, kalau office itu kita bisa nanti dikoneksikan dengan bahasa program bagi seorang programmer, bisa bikin aplikasi seperti aplikasi kasir gitu ya, jadi nanti bentuknya buat aplikasi, seperti kalau Anda belanja itu ada kasir, itu bikin transaksinya dari suatu aplikasi. Nah data base-nya tersimpan di sebuah DBMS, DBMS yang bawaan Microsoft yang paling sederhana, menurut para versi pandangan saya dari sisi programmer, itu adalah Microsoft Access. Itu dibandel dalam satu paket yang disebut Microsoft Office atau Microsoft atau aplikasi untuk perkantoran gitu ya. Oke lanjut, nah nanti setelah Excel kita pelajari, selanjutnya nanti kita akan masuk Google Spreadsheet. Nah tentu saudara sudah pengenal Google, apa itu Google ya, salah satu perusahaan rasaksa bidang digital, nah itulah sebenarnya perusahaan digital itu yang bagus adalah bisnisnya juga bisnis digital, dikenal dengan technoprenership, jadi istilahnya ada entrepreneurship, ada technoprenership. Kalau entrepreneurship ya sama, kewirausahaan gitu ya, seorang pengusaha. kalau technoprenership, ini banyak ahli sih yang memberikan pandangan, kalau saya technoprenership itu orang yang menjual produk teknologi, misalnya jadinya bisa bikin alat untuk mendeteksi seseorang itu terkena COVID atau tidak, nah Anda jualan alatnya itu, nah Anda termasuk seorang technoprenership, Anda bisa bikin aplikasi kasir, meskipun tidak Anda, mungkin Anda bingung, wah Pak, nggak masuk kita jurusannya manajemen dan akutansi, gitu ya, tidak harus Anda yang bikin, cari mahasiswa bidang TIK yang bikin mereka, Anda yang masarkan, Anda yang punya hak jualnya, maka kan Anda termasuk technoprener, karena Anda yang menjual, gitu, nah, jadi itu technoprenership kita singgirkan sedikit, yaitu seorang pengusaha yang usahanya menjual dan memproduksi bidang teknologi, bidang-bidang teknologi, dikenal technoprenership, kalau interprenership, itu keperisaan biasa, nah, Google merupakan produk digital yang sudah kenal-kenal, dia punya paket banyak sekali di dalamnya ya, ada email, Google Meet untuk saat pertemuan, nah, dia punya untuk seperti office, ya, namanya Google Spreadsheet, nah, keunggulannya apa? Dengan Google Spreadsheet ini, kita nanti bisa mengakses atau membuat pengolahan data dimanapun, asal terkoneksi dengan internet, gitu ya, dan itu bisa dibuka dimanapun, nah, kalau dengan Excel kan kita harus terinstall aplikasi office, tapi kalau dengan Google ini, kan Google itu asal ada internet, kita bisa masuk, syaratnya kan hanya punya email saja, nah, karena kita bisa menggunakan, bisa mengolah data, paketnya memang paket masih gratis, tapi juga Google menawarkan yang berbayar, gitu ya, kalau perusahaannya perusahaan besar, tentunya pakai aja yang Google berbayar, karena lebih keamanan yang lebih terjamin, tapi kalau usahanya UMKM, ya sementara nanti bisa menggunakan Google yang biasa kita pakai, yang free, gitu ya, tentu harus ada pembekapan di lokal, tidak harus di dalam Google terus, karena kalau terjadi kebocoran data, atau kehilangan data, kita punya backup, gitu ya, nah, jadi itulah, jadi ada dua, kalau yang Excel tadi adalah aplikasi desktop istilahnya, karena yang ini disebut aplikasi cloud, aplikasi cloud itu kita tidak perlu install di alat kita, kita tinggal bisa pakai, gitu ya, disebut aplikasi cloud, karena aplikasinya tersimpan di internet, di dunia maya, gitu ya, di tempat lain aplikasi, kita tinggal jalankan, itu disebut aplikasi cloud, nah, Google ini menggunakan aplikasi cloud, kita tinggal pakai, keuntungannya apa? Kita nanti bisa share datanya dengan teman lain, dengan mudah, gitu ya, dan bisa digabungkan dengan fasilitas yang dimiliki oleh Google, Google juga, nah, kita akan belajar ke sana, bagaimana menggunakan Google Spread, nanti bisa dipakai untuk, dikomunikasikan dengan peralat software-software pendukung Google yang lain, nah, kemudian kita akan bicara konten materi selama satu semester ke depan, atau pertemuan-pertemuan ke depan, yang pertama kita akan bicara masalah pemahaman bisnis dulu, agar kita bisa menyusun basis data bisnis, ya, itu pertemuan pertama, jadi pertemuan pertama, atau mungkin kita langsung bahas nanti, yaitu tentang pemahaman bisnis dulu, setelah kita tahu jenis-jenis bisnis, kemudian contoh-contoh data bisnis, barulah kita nanti masuk untuk pembuatan manajemen data bisnis, atau setelahnya manajemen data bisnis, tapi khusus untuk bisnis, gitu ya, bisnis ini yang kita pakai adalah penjualan, mungkin juga jasa, karena produksinya, bisnis yang kita kenal umumnya itu hanya ada dua, yaitu penjualan dan jasa. Kemudian barulah kita masuk ke Excel, yaitu dari manajemen data tadi, kemudian kita mengadakan mencoba mencari, mencoba rumus-rumus yang ada di Excel, untuk mengolah datanya. Habis itu, rumus-rumus ini mungkin untuk menghitung jumlah merata-rata, kemudian bagaimana total atau mensumari, gitu ya. Setelah itu barulah kita mencoba melakukan filtering dan pencarian, filtering dan searching, kemudian grouping, pengelompokan, dan jasa-jasa harus kita kelompokkan bagaimana penjualan hari ini, penjualan kemarin, atau penjualan per bulan dalam satu grup, kita akan belajar itu. Kemudian transaksi berbagi data bisnis, artinya bagaimana membagikan data bisnis ini dengan, kalau kita mau bikin laporan datanya di Excel, padahal laporan itu kita tulis dengan Microsoft Word, bagaimana mentransfer datanya dari Excel ke Word, nah kan gitu ya. Terus kadang kita disuruh presentasi, kalau kita tidak bosnya, biasanya bosnya minta, kita diminta membuatkan presentasi tentang penjualan bisnis kita, maka bagi presentasi itu biasanya menggunakan software PowerPoint, gitu ya. Nah, karena menggunakan software PowerPoint, artinya kita harus meng-transfer data dari Excel ke PowerPoint, nah itu yang akan kita pelajari proses. ya, jadi sehingga PowerPoint kita itu ada datanya, biasanya kalau presentasi tidak hanya berupa data angka, angka saja, grafiknya juga muncul, jadi nanti grafiknya diolah oleh saudara di dalam Excel, kemudian nanti bisa ditampilkan dalam bentuk PowerPoint gitu ya, karena biasa untuk kerjasama bisnis itu kan kita harus presentasi, misalnya kerjasama dengan bank, atau kalau kita menawarkan mau bikin proposal buat penyuntik dana gitu ya, atau kerjasama nanti Francis dan sebagainya, mungkin kita harus tampilkan dalam bentuk PowerPoint, Nah, dari data yang asli kita tampilkan ke PowerPoint. Nah, itu materi pertemuan pertama yang kita bahas sebelum tengah semester, jadi kan tadi materinya dibagi dua ya, pengolahan data berbasis desktop, itu kita pakai Microsoft Excel. Nah, selanjutnya pertemuan dilanjutkan tadi menggunakan cloud, yang kita pakai yaitu Google Spreadsheet, gitu. Jadi, kita akan masuk menggunakan Google Spreadsheet, syaratnya kita akan mulai dengan Anda harus punya email, gitu ya, nanti semua saudara saya harapkan sudah bisa membuat email, punya email, membuat email, punya email ya, nanti kita akan masuk email ke Google Spreadsheet, kita akan belajar penggunaan formula-formula, jadi membuat dokumen di Google Spreadsheet, memasukkan data, kemudian penggunaan formula, gitu ya, kemudian melakukan filtering dan searching, seperti yang di desktop Excel tadi, habis itu pengolahan data, seperti tadi bagaimana menggrup, kita membuat laporan, kemudian menfilter data, mengelompokkan data, nah, kalau di situ sudah. Terus yang berikutnya adalah membuat transaksi antar dokumen, antar aplikasi, yaitu bagaimana dari Google Spreadsheet ini bisa diakses ke Google Doc, atau langsung ke email, mungkin gitu ya, mungkin juga penggunaan Google Form, sehingga kita bisa berbagi dan bekerjasama dengan orang lain. Kalau memang pengolahan data itu membutuhkan kerjasama dengan orang lain, gitu ya, kalau semua data itu kita share ke orang lain, ya bahaya, jadi orang lain ini dalam arti sudah ada aturan manajemen, atau kewenangan, nah, gitu ya, siapa yang bermenang data, yang memperoleh data dari kita, sesuai kewenangannya, ya kita bisa berbagi dengan beliau. Kan kewenangan data juga macam-macam, gitu ya, misalnya bagian penjualan tidak mungkin akan tahu data tentang keuntungan perusahaan, mungkin ya, gitu ya, atau neraca perusahaan, mungkin tidak semua boleh tahu. Mereka boleh tahu ya data barangnya, kemudian data penjualannya, kan gitu, beratah barang yang mereka jual dengan berat, apa itu, target pasarnya, harga awal, dan kira-kira keuntungan yang didapat per barang, misalnya, bagian gitu ya, jadi perkewenangan. Bisa juga nanti kita lanjut ke transaksi, bagaimana berbagi data dengan aplikasi desktop, jadi dari Google Spreadsheet, bagaimana kita bisa masuk ke Excel, mungkin harus diolah ke desktop, gitu ya, ke Excel, karena mungkin ada fasilitas-fasilitas yang menurut Anda lebih bagus di desktop, timbang di cloud, gitu ya, maka data yang di cloud itu harus kita kirim ke desktop, sehingga nanti di format, diolah di desktop, atau sebaiknya data dari desktop, ternyata busuh fasilitas yang ada di aplikasi di cloud, nah gitu ya, misalnya data dari Excel, wah ini harus berbagi dengan orang lain bareng-bareng ini, satu grup ini, nah kalau Excel itu dibagi bareng-bareng kan kesulitan, gitu ya, gitu ya, kesulitan, ya sebenarnya bisa sih, tapi tekniknya agak rumit, yang paling gampang sudah disediakan oleh Google, nah kita ambil Excel-nya, kita pindah ke Google Spreadsheet, nah dari Google Spreadsheet ini lah, nanti bisa di-share atau dipakai bersama oleh satu grup, gitu ya, nah itu yang akan kita pelajari. Kemudian yang cukup penting juga penggunaan Google Form, nah Google Form ini cukup penting, mungkin nanti kita akan belajar bagaimana melakukan survei pelanggan, nah itu kan pakai Google Form, atau mengirim data, biar tampilannya tidak bentuknya tabel, tapi mungkin menghendaki tampilannya dalam bentuk, seperti form mengisi formulir, gitu ya, nah itu pakai Google Form, itu yang akan kita pelajari, dari Google Form bisa kita olah dalam bentuk laporan-laporan. Nah itulah materi yang nanti akan kita pelajari selama 14 pertemuan. Goalnya, itu tadi Anda sudah bisa menghasilkan, atau menguasai Excel maupun Google Spreadsheet, itu goalnya nanti ya dari laporan-laporan, jadi nanti Anda harus mengumpulkan laporan-laporan yang ditugas itu, bentuknya, ada Excel maupun dalam bentuk spreadsheet. Nah gitu ya, jadi kita harapkan, maka syaratnya agar kuliah ini bisa jalan, harus ada alatnya, persyaratan untuk bisa nanti lanjut ke kuliah digital bisnis ini harus ada alat. Jadi Anda mungkin punya laptop, atau kalau ada rental komputer, kalau dulu banyak ya, bisa rental gitu ya. Yang kedua syaratnya, nanti karena sebelum MIT itu ada aplikasi desktop, maka komputernya harus ada Microsoft Office, khususnya harus ada Excel-nya. Saya tidak membahas versinya, mungkin yang versi 2, saya versinya masih lama sih, 2010 atau gitu ya. Versinya tiap tahun itu berubah, karena produk-produknya, seperti kita punya HP, tiap tahun ada produk-produk baru, jadi Vivo, itu mengeluarkan seri-seri baru kan, semakin bagus fasilitasnya. Nah biasanya kalau anak muda ya, mencari yang terbaru kan, kalau dalam urusan bisnis, sebenarnya tidak yang terbaru, tapi fasilitasnya yang masih bisa memenuhi kebutuhan bisnis, itu yang dicari, karena prinsip bisnis yang kita ketahui, mengeluarkan sedikit mungkin, mendapatkan sebanyak mungkin, hukum bisnis gitu ya. Itu harus ada, Excel, nah nanti kalau kita sudah masuk ke cloud, maka mutlak harus ada, ditambahin harus ada koneksi internet, karena cloud itu kunci bisa jalannya harus ada internet, gitu ya. Itu syarat-syaratnya, syarat untuk bisa ikut digital bisnis ini, sudah dipahami ya, syaratnya, dan isi materi selama 14 pertemuan yang akan kita temui, gitu ya. Nah ini sambil kita awal ini, saya jelaskan tentang digital bisnis juga, digital bisnis. itu ya sebagai tambahan. Oke, bisa masuk ke digital bisnis, atau ada juga, saya mencari referensinya, itu kalau kita tulis digital bisnis, itu sulit, kebanyakan nulisnya adalah bisnis digital, gitu ya. Jika saya ketemu dengan pimpinan Progdi di sini, yang dimaksud bisnis digital, dan digital bisnis itu yang mana, yang dimaksud di kurikulumnya, gitu ya. Oh yang dimaksud itu tadi yang saya sampaikan ke saudara tadi, tentang apa itu, intinya adalah bagaimana pengolahan data bisnis itu, menggunakan teknologi digital, gitu ya. Oh gitu ya. Sudah dapat poinnya. Nah, kemudian kalau yang ke arah bisnisnya, nanti mungkin di mata kuliah keberasaan. Namun kita coba kenalkan dulu apa itu bisnis digital, ya. Bisnis digital merupakan suatu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk, maupun dalam pemasanan produk itu sendiri. Nah, jadi itu bisnis digital. Sehingga dikenal kalau e-commerce, nah itu termasuk bisnis digital juga. Nah, sekarang kalau kita berjualan menggunakan GoFood, gitu ya, itu masuk bisnis digital enggak? Nah, atau ojek sekarang ini yang menggunakan aplikasi, Gojek gitu ya. Nah, itu juga enggak sama bisnis berbasis digital, gitu ya. Nah, banyak nanti jenis-jenis bisnis digital, misalnya Anda menjadi blogger, Anda bisa blogger yang punya artikelnya banyak orang mengakses, itu nanti Anda termasuk bisnis digital juga. Nah, keuntungannya kalau dari blogger apa? Ya, biasanya blogger itu nanti akan dari iklan-iklan akan masuk. Kalau blog kita itu yang mengakses cukup banyak, ada syarat tertentu nanti dari blog itu Anda akan ditempel iklan-iklan, ditawarkan iklan-iklan nempel di blog Anda. Anda dapat keuntungan dari situ. Kemudian Anda mungkin bisa bisnis juga dengan namanya digital marketing. Anda bisa bikin perusahaan yang menjualkan produk-produk biasa melalui teknik digital marketing, gitu ya. Jadi Anda punya perusahaan, ini ada perumahan, ini jualnya gimana ini? Anda bikinkan sebuah konsep bagaimana menjualkan perumahan itu menggunakan multimedia, gitu ya. Anda sorting dengan bagus, nawarkannya seperti yang di TV itu ya, nawarin perumahan, ada artis cantiknya menawarkan perumahan. Anda upload dengan apa? Kalau digital yang banyak trend oleh sosial media ya pakai YouTube, gitu ya. Anda pasangkan webnya juga sehingga kan tidak semua orang kan bisa akses YouTube terus, mungkin bisa juga lewat websitenya. Anda bikinkan katalog dalam bentuk digital, katalognya bisa dikirimkan. Nah itulah sebut marketing digital, salah satu jenis marketing digital. Itu bisa Anda bikin perusahaannya. Jadi Anda sebagai mahasiswa bidang manajemen, itu bisa kan, nanti Anda jadi bosnya, tenaganya orang-orang IT, membangun bisnis digital. Nah bisnis digital ini semakin banyak berkembang, dari YouTuber, ini juga bisnis digital. Anda bisa menjadi YouTuber apa itu menawarkan produk-produk. Ya biasanya YouTuber yang terkenal itu berawal dengan konten-konten film pendek, gitu ya. Habis itu nanti ditawari membuat film dengan skenario tapi ada produk yang diiklankan di dalamnya, kan gitu. Nah jadi, atau Anda memang langsung terjun ke YouTuber yang ke marketing, ya enggak apa-apa bisa juga. Tapi umumnya seperti yang terkenal di Klaten itu ya, Teguh atau siapa itu ya, atau Yusuf ya, Yusuf Klaten. Nah itu kan dia berawal dari film pendek, yang kocak, nanti dan sekarang bisa masuk ke produk penjualan. Itu yang YouTuber, itulah bisnis digital. Kemudian e-commerce jelas ya, bisa itu masuk bisnis digital. Dropsheet, nah ini bisa juga Anda online-an dropsheet, nah gitu, itu juga bisa masuk bisnis digital. Anda tidak punya barang, tapi tinggal ambil barang dari sana, jangan langsung tawarkan, ganti ya. Itu juga bisnis digital. Kemudian apalagi bisnis aflien ya, mungkin Anda tidak memproduksi, tapi kulak langsung Anda tawarkan lewat sosial media dan sebagainya. Itu juga bisnis digital. Nah semua bisnis-bisnis ini akan menghasilkan data. Misalnya pelanggan Anda itu harus dicatat ya, dicatat, nanti bisa kita lihat siapa sih pelanggan saya yang paling sering beli. Nah kan itu dicatat. Kalau pembeli atau transaksinya masih 100 sih mungkin masih ingat kita ya, dia paling masih ingat. Coba kalau nanti sudah sampai 500 ke atas itu bisa lupa, maka itulah nanti yang dibutuhkan sebuah produk digital untuk memanajemen data transaksi bisnis ini. Nah itulah yang menjadi titik-titik utama dari mata kuliah kita, itu di bisnis digital itu bukan proses manajemen, proses bisnisnya, tapi bagaimana mengelola data bisnis itu ya. Entah nanti bisnis biasa maupun bisnis digital. Ya gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa kok mata kuliahnya tulisnya kok, eh apa itu namanya kok digital bisnis ya, tapi yang dibicarakan kok mengelola data-data, pakai Excel, pakai spreadsheet. Bukan bicara bagaimana cara membuat apa itu bisnis digital, misalnya bagaimana membuat dropshed, nah gitu, bagaimana membuat toko online, bukan itu. Yang kita titik beratkan adalah pengolahan datanya. Nah gitu ya bisa dipahami, bukan proses pembuatan bisnisnya, tapi pengolahan datanya. Itu ya, jadi bedanya di situ. Bisa dipahami kenapa bisnis digital ini nanti kok Anda belajarnya kok malah Excel dan apa tadi, Google spreadsheet gitu ya. Nah itu. Jadi alasannya kita akan membagi dua digital bisnis ini, dibagi dua yaitu proses bisnisnya sendiri, yaitu bicara membuat bisnis, bagaimana membuat bisnis digital, nah ini nanti diarahkan di entrepreneur mungkin ya. Yang satunya lagi memanajemen data bisnis, entah itu sebenarnya pakai bisnis digital, ataupun bisnis biasa, nah itu yang akan kita pelajari. Nah, saya harapkan Anda sudah bisa memahami ya. Jadi, nanti kalau Anda browsing bisnis digital, begitu di browsing, itu enggak pernah bicara masalah Excel, gitu ya. Yang dibicarakan mungkin bagaimana bisnis menggunakan marketplace, bagaimana kita bisa masang di Tokopedia, bagaimana masang di Shopee, bagaimana masang di Lazada, nah itu, itu yang bisnis digital yang umum Anda pelajari di situ. Kemudian bagaimana membahas dropshade, atau mungkin model-model bisnis yang lain, banyak itu ya di proses digital. Nah, tapi yang kita pelajari adalah mengolah data dari bisnis itu sendiri. Nah, itu. Itulah inti pertemuan, jadi saya harapkan sudah ada titik terang yang saudara-saudari kuasai, kemana arah dari materi, mata kuliah bisnis digital ini. Jadi, kita, itu bisa saya simpulkan lagi, kita mengolah data bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Sebenarnya gitu ya. Jadi, mengolah data bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Nah, teknologi digital yang kita pakai itu menggunakan hardware, yaitu laptop dan komputer, dan perangkat lunak atau software-nya kita pakai Excel dan Google Spreadsheet. Saya kira cukup itu. Saya harapkan sudah memberi pencerahan tentang awal pertemuan ini, sehingga di pertemuan ke depan Anda tidak bingung arahnya, dengan goalnya akan menjadi seorang tenaga, tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengolah data bisnis, ya, menggunakan teknologi digital. Wassalam, selamat berlajar, dan jaga kesehatan selalu. Semoga kita terbebas dari pandemi dan bisa, apa itu, selamat dan bisa berjuang untuk menguasai, memujudkan diri Anda, cita-cita Anda. Sampai jumpa. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!